Saya minta maaf, jangan dilaporkan Mereka berusaha mengevakuasi Rizky Saputra 21 tahun yang bersembunyi di atas pohon Rizky, Rizky, ini si LR lagi anjing Katanya ada seseorang mengancam dia mencuri KTP Ini KTP saya pegang katanya, tuh Eh bener loh, bisa foto dulu lah Eh bener loh, kaget, kaget loh Masa di Nyomang Santuy People Welcome back again bersama Nyonyorang Mamang Duat sepimang kak Inhere, always inhere Nyoh, remind Jangan lupa buat Santuy People yang belum subrek silahkan dicengklung Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengklung Jangan lupa juga buat follow Instagram dan Facebook, Radio Santuy Linknya ada di deskripsi Apa tuh? Link apa tuh? Facebook Facebook sama Instagram Instagram Nggak ada link-link yang lain kan? Nggak ada dong Nyoh Tadi kita campur-campur aduk campur sehari Campur-campur people aja kali ya Biar nggak terlalu es mochi Biar nggak terlalu membagongkan Nggak terlalu liur Kayak kemarin kan terlalu in deep berfokus gitu ya Karena ini malam minggu juga kan Biar saksa-saksa kita meluncur ke live streaming Nanti malam gitu Sekarang kita langsung meluncur Jus Yang pertama Disponsori oleh bapak-bapak atau bapak guru yang salah saham Alias kenap prank gitu lah ya Kenapa tuh? Ada seorang guru marah-marah Karena mencium bau rokok Ada yang ngerokok di kamar mandi Dia ngomel-ngomel Dan ternyata adalah Adalah Cegi Cegi Biba Lai Dia kamer Hei hei Ngerok Hei Kumah air Hei hei Ngerokok Gimana ini tuh? Pas keluar Saya tukang pak Oh iya iya lanjut Ditutup aja Enggak Pertanyaannya Siapa yang jadi cepu ke bapak ini? Memang Memang Bau Bau sebat Bau rokok Asapnya bau Cuman kan Gak mungkin Ruang guru Atau ruang Iya ruang guru ya Ruang guru jadi kayak aplikasi gitu Deket sama WC tuh kayak Ini kan kelas-kelas-kelas ini WC dong Pasti ada yang cepu dong Yang megang kamera Aku curiganya Iya Pak 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 Ayah Ngerokok Pak Gitu Ada yang ngerokok di WC Mana sini Bapak Ngomel disini Rekam Rekam Siapa Dekam Begini Hei Udah ngomel Ini mukanya Ini mukanya Memang Cuman kan di cross-check dulu Gitu Jangan langsung ngomel-ngomel dulu Minimal masuk Lihat Ini dari pintu WC Ngerokok Maha Ya teh Gitu Gitu Ya pas saya Oh iya Udah Udah apa Ngeri Gak bersuara Bapaknya kayak Tutup pintu Gimana Nyo Lumayan terhibur Nyo Iya dong Kita sengaja Mampang bakal campur yang lucu-lucu Karena Hari pertama Mens Sensitive Sengol bacok Jadi gak boleh dipancing-pancing emosi Gitu kan Jadi harus disabar-sabarin Udah dong Lanjut lagi Ini sempilan aja Nyo Ada pertanda apakah Apakah ada pertanda damai Dari Mbak Fena Dan Siapa namanya Dari Rawan Yes Karena katanya Ada jatol akan dipertemukan Di hari selasa depan Gitu ya Selasa besok Gitu kan Apakah ada pertanda damai Cuman ya balik lagi Isinya akan ada Pro kontra dari netizen Gitu Ada yang setuju Ya udah damai aja Gitu kan Ada yang Ya elah berarti Kayak kemarin lagi dong Gitu kasusnya Gitu ya Udah sampe Visum-visum Tapi gak tau juga sih Sebelumnya Karena kan belum ada Informasi yang valid gitu Untuk apa gitu Apakah untuk Minta Apa namanya Gugatan cerai gitu Atau seperti apa Gak tau Tapi kita play dulu nih Siapa tau nanti rame Jadi nyambung gitu Karena kita udah play Boleh di play sekarang Boleh dong Ngerokok Eh Kumaha ya teh Play Penyidik Menerima ya kan Informasi dari Pengacara Untuk difasilitasi Bertemu Antara Korban Dan Terlapor Nah ini Insya Allah nanti Minggu depan Akan dilakukan Pemeriksaan tambahan Terhadap Kedua Orang tersebut Baik itu Pelapor Yaitu Saudara Fena Melinda Maupun Saudara Terlapor Yaitu Ferry Ferry Irawan Nah balik lagi tujuannya untuk apa Kan belum diinformasikan Iya Jadi ya kita tunggu aja Informasi selanjutnya gitu Seperti biasa Yang sudah kita kawal tipis-tipis Tetap kita infoin gitu Yes Cuman ya masalah norma Sama ibunya Nanti kita tunggu Senin Atau Selasa gitu Tapi ngomong-ngomong soal Fena Melinda Sama Ferry Irawan Itu kalau kita ingat kemarin Itu kan ada somasi Buat Bang Densu Ternyata udah direspon Sama Bang Densu Kayak gimana responnya meluncur Basket sombong Yang tetap sombong Dan juga stay cool Stay calm Respon Karena kan Dia mendengar kabar Akan disomasi Densu langsung minta maaf Secara pribadi This is a gentleman Of the people Of the brow Cek-ceke people Play Akan menerima surat cinta Somasi dari pihak Ferry Irawan Lantaran ada video yang dinilai Telah menjatuhkan Nama baik Ferry Irawan Sebagai suami Fena Melinda Denny Sumargo mengaku hilaf Dan telah meminta maaf Secara pribadi Kepada pihak Ferry Irawan Densu pun menunjukkan Itikat baiknya Untuk segera menyudahi Kemarahan pihak Ferry Dengan siap bertemu Pihak Ferry Irawan Secara pribadi Untuk meminta maaf Tidak hanya kepada Ferry Tapi juga kepada keluarga besar Yang ikut merasa Telah disakiti Oleh tayangan video tersebut Saya minta maaf Jangan dilaporkan Itu ceritanya Pas habis Ferry Podcast Dia kan ngasih lihat Terus habis itu Aku sempat bilang ke anak-anak Yang bagian itu Nggak usah Tapi Ternyata mereka lupa Dan Udah keburu naik Dua-tiga jam Kemudian pas gue cek Ini ada Gue bilang Suruh edit di Youtube Dibuang aja Tapi orang udah keburu ambil Beratas segala macam Gak apa-apa Nanti saya minta maaf Karena kan biar gimana Ada orang tua katanya Disitu yang Dia sakit hati Gara-gara itu Video segala macam Saya bilang Iya saya ngertilah Perasaan orang tua Nanti saya minta maaf Karena saya menghormati orang tua Bahkan ditelepon oleh Farrell Yang ikut khawatir Kalau-kalau Densu Ikut terseret dalam Pesaran kasus Sang ibu Densu Minta Farrell Untuk fokus mengawal Kasus yang tengah dihadapi Oleh keluarganya Yaitu dugaan Kasus KDRT Yang dilakukan Ferry Irawan Karena sorry dipotong Karena Farrell juga Ngeh gitu kan Karena dari dia Sumber awalnya kan Makanya dia ngerasa Care gitu Lanjut lagi Lanjut Fena Melinda Farrell ada nelfon Dia khawatir Dia bilang Abang Sementara itu Meski Densu Jadi pihak tertuduh Yang akan disomasi Oleh pihak Ferry Irawan Hotman Faris Sebagai pakar hukum Justru menilai Apa yang telah dilakukan Densu Bukan termasuk Kategori tindakan Pencemaran nama baik Hal itu karena Densu membeberkan Apa adanya fakta yang ada Tanpa mengurangi Ataupun melebih-lebihkan Fakta yang telah terjadi Seperti yang telah terkam Dalam kamera Sehubungan dengan Nah ini video yang kemarin Kemarin kita riak ya Gitu kan Karena memang bener fakta Lu berarti Kalau menyangkal itu Berarti itu bukan fakta dong Kalau lu minta maaf dengan tulus Yes Come on men Tapi aku salvoknya Ada netizen yang baca judul doang Tanpa nonton Jangan hanya bersifat pribadi dong Katanya nih Kadiyah Aku yakin dia Cuma baca ini doang nih Tanpa dia nonton Padahal Di sini Di videonya Dia di opening aja Minta maaf melalui insert Terus kedua Dia mau minta maaf Cara pribadi Terus disuruh dateng Ya dia mau dateng gitu Terus what's the problem 13,3k followers Like Caps lock semua Jangan hanya bersifat pribadi Lu nonton Anjir lu siapanya Block Tolong Itulah pentinya Jangan menilai books Dari covernya Pentingnya jangan baca judul doang Ditonton Ngasih Apa nama Watch time juga Engagement juga Sama ini Belum baca judul doang Bersifat pribadi Kalau gitu mak Sama halnya kayak Sampai apa Sekolah tapi Sampai gerbang doang Ah gak mau ah Gitu Iya lu sekolah Sampai pas security Suruh giti Tolonglah anjir Daripada emosi Kita next aja Next Yang bikin nyonya ketawa Meluncur Ninyo Ada berita membagongkan Dari buser SCTV Wee buser Tapi gak nyangka Aku gak expect Kalau misalkan Ini buser ada berita Lumayan melucukan juga Melucukan Halusinasi Usai konsumsi miras Dan nakobroi Gitu kan Seorang pemuda manjat Lalu nangkering Di pohon besar Lu halo jadi monyet Apa jadi tenyom Gitu Monyet sama tenyom Sama Oh iya Setelah aku yang mudah-mudah Kayak wah Berasa suatu jagoan Berasa ini Nangkering di atas pohon Biar apa gitu Bukan apa-apa Bikin ribet Nyusahin orang Nyusahin Sesuai dengan narasi videonya Jaki-jaki-jaki people Play Sungguh bikin repot Petugas pemadam kebakaran Pemuda yang satu ini Mereka berusaha Mengevakuasi Rizki Saputra 21 tahun Yang bersembunyi di atas pohon Rizki Petugas pemadam kebakaran korban Sempat menolak Dievakuasi Lihat itu Bujukan mempan Korban akhirnya mau dievakuasi Dengan tali dan tandu Dia juga usai mengkonsumsi miras Dan narkoba Pria ini berhalusinasi Takut bertemu orang Dan nekat bersembunyi di atas pohon Ternyata Diajak ngomongnya masih Rada-rada kurang sadar ya Entah itu karena Pengaruh Dari hal-hal lainnya Kemungkinan atau Minuman atau apa Sepertinya begitu Jadi Sulit untuk diajak komunikasi Namun Sempat menjawab Bahwa dia kerja di Perkapalan Gini bro 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 Lu mau ngobam-ngobam Miras gak apa-apa dah Narkoboy Ya terserah lu dah Nanti tanggung sendiri Tapi kalau narkoboy Resikonya ya Bisa ditangkep kan Iya Karena kan dilarang itu Iya Kalau mau ngobam-ngobam Alkohol Selalu lah bebas Cuman ya Jangan nyusahin orang juga Gitu kan Iya tugasnya damkar Bisa dimasukkan tugasnya Tapi gimana ya Jadi damkar juga kayak Tolong lah Ngevakuasi orang ngobam Gitu kan Ya gimana ya Damkar Kata damkar mungkin Mendingan gue Ngevakuasi kunci Dari gorong-gorong yang tersangkut Gitu Atau sarang tawon Atau kebakaran Atau gak kucing yang di atas pohon Iya Daripada ngurusin di orang mabuk Di atas pohon tidurnya Ya 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 Bagi gitu kan Bang Ngapain ini Mang Ngapain Nggak mau Mang Udah Udah Aduh Ngobam-ngobam ya bebas lah Dokem gitu udah di kamar Nggak usah nyusahin Kok ya naik pohon Gitu Naik pohon Inspirasi mau jadi apa Hajir Speederman Apa Aku bingung Yang dia lihat tuh Halusinasinya seperti apa Sampai akhirnya dia memilih Solusi untuk manjat pohon Dan tidur di atas pohon Gitu Mungkin dia ini Berhasulinasi Kalau itu rumah pohon Gitu Mang Bagus Gitu Kalau mau jadi ini Apa namanya Hobbit The Hobbit Tinggal di rumah pohon Atau gimana sih Anjir menjadi Robin Hood Apa gimana Itu aku nggak habis pikir Yang dia lihat apa Wah Sampai akhirnya dia memikirkan Untuk Solusinya adalah Aku harus naik atas pohon Tinggal di pohon Gitu Dampkari yang kerepotan Gitu Warga ya pasti Khawatir kali ya Makanya dia Takut jatuh Atau apa Mungkin Atau mungkin itu Pohonnya di lingkungan warga Itu kali ya Ada tenyum di atas pohon Gitu Bawa alkihil lagi Gimana ini Jadi Narasi Buseri aja Sungguh merepotkan Anda hidup sudah merepotkan Anjir liur Aikmah Nextnya Nyo Next Nyo Ya Lama hilang Terus muncul dengan video klip Dan lagu terbarunya Gitu kan Entah mungkin disitu Kurang Beruntung Gitu Atau tidak ada rezekinya Gitu Ini ada kamera yang berhasil menangkap Gu Susi Ikut tahlilan Oke Sama masuk-masukin berkat Ke Kresek gitu Gak apa-apa sih Cuman kayak Oh iya Malu-malu Tapi mau Gitu Kulihat sayang Tampak jelas di wajahmu Gitu Ceki-ceki people Play Anjir Hahaha 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 Dia tau di video itu Iya Makanya dia langsung Masalahnya Di video itu Pada saat dia mau Masukin ini Masukin kue atau apa gitu ya Iya Dan kayak cepet-cepet gitu gak sih Nih 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 Kan ini bentar lagi abis nih Nih Tuh Tuh Dari piring Hahaha Hahaha Padahal lah Yaudah gak apa-apa gitu Mungkin gue susinya malu sendiri Karena dia mungkin sudah merasa dirinya Semi bintang gitu ya Iya Masuk TV terus Iya Waktu sama Pirdaus kan Itu intense banget kan Sehari bisa dua kali Tiga kali gitu kan Terus sampai-sampai Di detik klimaksnya Waktu dia membuat video klip Yes Iya gak Di undang channel youtube Dimana-mana gitu kan Iya Dia bikin video klip Ya mungkin dia berpikir kayak I'm a public figure Wah Gak enak nih Takut dicontoh warga masyarakat Kalau Ngebawa lontong gitu kan Dimasukin ke dalam Klesek berkat gitu kan Nah itu di luar jatah kan Berkat yaudah dibagi Itu kan Yang maksudnya Khusus makan di tempat gitu kan Wah sayang sekali Ada lontong anggur gitu Dimasukin gitu kan Shit man Paparazzi Ada paparazzi Tapi itu saksa aja kan Di bawa pulang juga Ya gak apa-apa gitu kan Ya dia sendiri aja Yang malu sendiri gitu Karena mungkin Balik lagi yang gue bilang tadi Dia menganggap dirinya Public figure Public figure Tolong lah Gus Gus Tolong lah ya Tapi ini menunjukkan bahwa Gus Susi juga manusian Dan juga dia membutuhkan berkat Untuk dibawa pulang Wajar dong Saksa aja dong Saksa aja Terhibur Terhibur dong Mantap Next ya Nyo Next Nyo Lagi rame Diundang sama Omdet Kemarin Rame soal dua anak SMP yang Videonya yang soal dance Latina gitu kan Ada beberapa Lumayan banyak juga yang ngehujat Kayak dibilang Perusaha generasi lah gitu Gak ada Aku bingung kenapa bisa orang kepikiran Kayak gitu It's a dance Latina bro Kenapa gitu Gak semua orang bisa Ada kompetisinya gitu kan Yes Malah dihujat Yang aku gemes tuh Tadi aku udah nonton fullnya juga Kan yang gemes tuh Anjir nih orang tega banget Ngehujat sampai ke kuping Ini anak masih berapa 12 sama 14 tahun itu Tolong lah Kalau dilihat disini Gak ada cuplikan dia lagi nari ya Mereka ya di sekolah itu ya Kita cari Boleh Lucur Nyo Yes Videonya begini nih dance-nya nih Nih di mute audionya Karena aku tuh Ini kan Latina dance ya Iya Terus Dihujat gitu Nih Eh sorry sorry Generasi muda muslim Sudah mulai dipengaluhi Budaya asing SMP1 Ciawi memasukkan kurikulum dansa Dalam pelajaran extra kulitnya Dalam materi pembelajarannya Wah ini disini SJW SJW ini Padahal dia Peraih medali emas gitu Kadang aku heran kenapa Yang prestasi Atlet-atlet gitu Ini bisa dibilang atlet Dance sport juga kan Iya Malah aduh Gak semua orang bisa tau Itu Apa namanya Dance Latin gitu Back to the Basic Nah disini ada caption Ya seperti itulah Kalau tidak melihat secara langsung Salah kaprah Semangat terus Bangga Bogor punya adek Tuh Merinding aku tuh Warga Bogornya pun Yang tempat dimana mereka tinggal Dan bersekolah Itu bangga Yes Nah ini netizen Netizen yang mau jatuh Blok Cek-cek-cekp Play Kamu lihat orang Ngata-ngatain kamu mbak Ngeliat Liat Terus kamu gimana Kaget Pertama-tama pasti gimana tuh Pertama kali Pas ngeliat komentarnya itu Kaget Terus Sempet Down juga Sempet down Anak 12 tahun Sampai ngedown gitu Gini Kok tega gitu Netizen Kok blok Kamu downnya kenapa Apa yang kamu rasain Sayang Karena Waktu pas ngeliat komentar itu kan Bukan komentar di Instagram ya kak Di Berita Enggak Di Di Whatsapp Di Whatsapp Ya Di Whatsapp itu kayak ada foto Kita berdua Di screen gitu kan Screenshot Nah udah gitu Dibuatlah dia Kayak Komentarnya itu Merusak generasi Merusak generasi muda Terus sama pelajaran gak beradab Gitu Oh Sayang Di Whatsapp apa Whatsapp group atau apa Whatsapp Group Diteruskan gitu Iya diteruskan Diteruskan gitu Oh Jadi kayak Berita gitu Iya Kayak link berita dilempar-lempar gitu Dari Whatsapp group Sampai ke Whatsappnya kamu Atau sampai kemu Enggak Jadi waktu pas ngeliat itu Liat Kakak kelas aku yang bikin Status Status group gitu Jadi Diterusin Dibuat as well lah Sama kakak kelas aku Naku Ngescreen Disitulah baca Kakak kamu ngerusin Kakak kelas kamu Iya Kakak kelas kamu ngapain begitu Jadi kakak kelas aku itu Dapet dari temennya Dapet dari temennya Nah Tanya kan Temennya dapet dari mana Dari tetangganya Katanya Tapi gak tau Kalau tetangganya itu Dapet dari mana Oh Ya orang buat Biasa orang buat Jadi kamu dibilangnya apa Coba tadi satu apa Generasi muda dirusak Katanya Generasi muda dirusak Iya Kadang aku kasihan itu Uang udah berprestasi Nyumbang medali emas juga Gitu kan Dibilang rusak Generasi Mandi lumpur Sonong lu Anjing Yang ngomain Sebel banget Anjir Ini loh ya Gak gampang loh Begitu Latihannya berapa tahun Itu ada biayanya juga Yang dikeluarkan Butuh waktu Butuh tenaga Gitu kan Ya aku Gak kebayang waktu Pas ini kasihan Ya Masih 14 atau 12 tahun Dihijat Dihijat Dihujat Sampai ngedown loh Kok ya tega Gitu Ya kalau misalkan Yang udah gede-gede Yang udah tua-tua Dihujat Karena tujuan mereka di klik Untuk klik Namanya klikbait Bukan readbait Gitu Biar di klik Dicari tahu Isinya Oh kayak gini Enggak gitu Oh kayak gimana sih Gitu Nah masalahnya Orang-orang Netizen Indonesia Yang blok-blok-blok Bukan satu Tapi yang jelas Itu netizen Indonesia Yang Baca headline Belum dilihat judulnya Sama kayak itu Yang dulu jaman Udah dari dulu banget sih Pokoknya kalau gak salah tuh Omdet bikin konten Mukanya Raditya Dika Ini artis Pamer atau apa gitu Padahal isinya bukan itu Eh komennya Ini ada di stand up comedy Commentnya tuh pada Ngehujat Omdet Sama Omdet emang gitu Padahal katanya Kalau ditonton videonya Omdet justru memuji gue dalam hidup yang Yang minimalis Kayak gitu kan Susah banget buat nonton sampe abis Mau ngehujat tapi ngirit kuota Pusing anjing Next ya Nyoh Update dari CNN Indonesia Soal Sultan of the Pengemis Online of the Guyur-Guyur Lumpur Ditindaklanjuti oleh polisi Dan sekarang Kondisinya polisi Lagi menyelidiki unsur pidana Mak-mak mandi air keruh Ini sih aku beranggapan Kalau diselidiki unsur pidananya Berarti ada kemungkinan Akan ditindaklanjuti Lebih lanjut gitu Kalau misalkan ada Ternyata unsur pidananya Mungkin akan ditegur Dan dikasih dua opsi Sama kayak opsi Bang Jon berikan kemarin Yes Lu stop Apa polisikan Tapi biar kita Lebih up dong Kayak gimana Videonya cek-ceki pepi Play Jajaran kepolisian Polda NTB Dari Reserse Kriminal Khusus Dari Reserse Kriminal Umum Bersama Dinas Sosial Dan Dinas Kom Infotik Telah melakukan investigasi Ke lokasi Pembuatan video viral Mak-mak mandi air keruh Yang berlokasi Di Desa Stanggor Kecamatan Raya Barat Kabupaten Lombok Tengah Rabu lalu Petugas mewancari langsung Kepada para pemain Dan juga konten kreatornya Untuk menggali informasi Dan data Petugas juga melihat Dari dekat Kolam-kolam lokasi Pembuatan TikTok Serta alat yang digunakan Sementara itu Sangkotan kreator Mengaku bahwa Mama yang datang Ke lokasi Pembuatan TikTok itu Secara sekarela Dan tanpa paksaan Mereka datang Semata-mata Agar mendapatkan reward Dari netizen Yang menontonnya Kita tidak pernah memaksa Soalnya Yang mau aja Ikut Ya ikut Kita tidak pernah memaksa Datang sendiri Kesini Untuk ikut live Berapapun hasilnya Saya tidak peduli Yang penting Saya sudah ikut Yang membuat ide Pertama kali Saya sendiri Saya sendiri Yang membuat konten Seperti ini Khusus Di rumah sendiri Supaya tidak Mengganggu Tempat-tempat yang lain Saya buat Dari modal usaha yang pertama Dari kolam Dari handphone Pakai dua Banyak Soalnya kita Tanamkan modal Disini Hingga Jumat ini Aparat polisi Kolda NTB Masih melakukan Penelidikan dan Pengumpulan bahan-bahan Serta data-data Polisi belum memutuskan Apakah hal ini Ada unsur pidana Atau tidak Kita sudah Memintai keterangan Beberapa pihak Yang Secara langsung Melaksanakan Kegiatan tersebut Baik itu Pemilik akun Orang-orang Yang Membantu Di Kegiatan Mandi Tersebut Maupun Orang yang Langsung Melakukan Kegiatan Mandi Tersebut Semenjak viral Beberapa hari lalu Banyak hujatan dari netizen Terhadap video Yang dianggap Mengemis secara online Dan mengeksploitasi Orang tua Namun video Mama mandi Di kolam air keruh Dan disiarkan live Di tiktok Untuk mendapatkan reward tersebut Masih terus diproduksi Lalu Rahmat Junyadi Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Masih terus diproduksinya Berarti dia Minta foto doang Sama Bang John Dia tidak menangkap Apa maksud Dari dia diundang Apa maksud Dari dia ditegur Seperti itu Karena abis ini Juga akan ada video Dari konten kreator Tiktok Yang menjabarkan Keanehan Dari pola pikir Mas-mas yang tadi Yang bisa kita lihat Dengan bangga Ada modal yang saya tanam Di sana Tidak Saya tidak memaksa Mereka datang sendiri Berapapun hasil Yang nge-miss Gak usah ketawa anda Gak usah ketawa anda Saya emosi anda ketawa anda Senang sekali anda Lanjut ini Lanjut Lanjut Nah ini Raival Dia ngejabarin Enak banget Ini Kalian tau siapa Bang ini Ini namanya Sultan Intan Orang yang diundang Gara-gara Lefman di lumpur Di TV Hari video yang aku Tonton di TV itu Ini emang Udah kelihatan Si abang ini Agak beda Ini LCD nya udah kena Ini bahkan mentok logo Ini Dari cara dia ngejawab Pertanyaan Dewi Persik Itu udah kelihatan Bahwa dia ini Emang udah Agak lain Gitu loh Agak lain Tiap ditanya Dia menjelaskan Seolah-olah Dia gak bersalah Malah dia senyum Kadang yang ditanya Apa Udah mentok logo ini Dan ini Facebook nya Kalian liat Waktu dia mau pergi Ke Trans TV Nih statusnya Liat Dia seolah-olah Itu mengejar mimpi Dia kira itu Prestasi Semangat terus Mengejar mimpi Meskipun banyak Rintangan Pro dan kontra Tapi Eh Si anjing Ntar dulu Baca dulu Tapi semua bisa dilalui Go awal Trans TV Mantap Lu diundang Bukan karena prestasi Lu diundang Buat dieksekusi Disitu tuh Blok Ibarat sapi Diundang Wah Rumah jagal Diundang nih Buat dieksekusi Seolah-olah Itu mengejar mimpi Dia kira itu Prestasi Kalian liat Walaupun dia Dicecar habis-habisan Dia Alhamdulillah Dulilah Alhamdulillah Dulilah Habis syuting Lancar Di Trans TV Sama wartawan Mantap Bang Jon Tapi liat Dia malah foto Dan alhamdulillah Habis syuting Lancar Katanya Lancar Dan yang paling parahnya lagi Dia bilang Hasil TikTok itu Untuk dibagikan Kepada Tetangga Ternyata kalian liat Hasil TikToknya itu Untuk Blik ninja Empat tak Bentar lagi Kepalamu yang Kupikin beletak Aku maksud Ini lucu banget Jadi intinya Orang-orang kayak gini Mau kayak gimana pun Dia gak bakalan Ngerasa bersalah Jadi percuma Mau kita hujat Mau kita apain Percuma Jadi lebih baik Kita sekarang Unpolo aja Udah unpolo Ini LCD nya udah kena Udah mentok logo dia ini Mentok logo Tapi dimana ada video Selalu ada netizen Yang tidak pernah menonton full Ya Nih Itulah alasan sekarang Jadi males nonton TV Enggak Ini konsepnya Bukan masalah TV Atau gimana Mas Syam Ini maksudnya Dia diundang ke TV Itu dia menjelaskan Untuk dieksekusi Ibarat untuk dia Kasar gini nih Dengan diundang Lu masuk Dapet exposure Ketika itu hal lu negatif Semua akan jadi Apa ya Akan jadi Dapat perhatian nih Makanya sampai Ditindang lanjut ke polisian Karena hal-hal yang Sifatnya meresahkan Udah naik nih Cus Gitu kan Itu alasanku sekarang Jadi males nonton TV Udah lu males Memales aja Gak apa-apa Cuman balik lagi Ini ada keanehan Dalam pola pikir Mas Sultan Intan itu lah ya Sultan Ahyar Atau Sultan Intan ya Iya Karena dia Bener loh Dia merasa bangga Dengan apa yang dilakukan loh Iya Dari kemarin yang itu kan Terlepas dari Kelihatan Dia malah kayak seneng gitu kan Harusnya kalau orang ditugur Ya Ya gitu dia Emang kayak Terlepas dari Apa ya Niat dia Atau cara dia Membantu Gitu kan Lebih ke Gimana sih prosesnya Sebenernya Ada Apa namanya Etika-etika Yang harus kita perhatikan juga Gitu kan Sama kayak Robin Hood Gitu kan Lu ngebantu Orang gitu Dengan cara maling Ya Memang membantu gitu Cuman kan ada Gimana ya Tolong lah Paham kan Satu bimu juga paham Paham dong Langsung angin Dan takut emosi lagi gitu Sekarang kita next aja Next Ketika istri lupa ke Alva Diantar suami Jaki-jaki people Play Ketika istri lupa ke Alva Diantar suami Hey Hey Ditinggal kan Kebiasaan ke Alva Depan perum jalan kaki Sampel lupa Kalau pergi sama suami Padahal masih muda Tapi udah pikun Hah Kayaknya pernah gitu Enggak Kalau ini kemungkinan Kalau kayak gini Kemungkinan yang terjadi Itu sama aku Karena akunya yang pikun Kapsinnya Aslinya lupa Kirain tuh yang Manggil hai hai Ada yang bercandain Tapi suaminya Dia karena kebiasaan Ke Alva depan perum jalan kaki Makanya bisa dari Alva pulang Aku waktu liat ngini Kayaknya kalau ini Gak akan mungkin terjadi Sama aku mungkin Karena sejujurnya Aku pikun Gitu kan Oke Kita ke Alvanya Buat beli A, B, C Sampai ono Sampai sana Udah Aku lupa mau apa yang mau aku beli Memang mengakui Memang pikun Kayak Oh iya mau ini Lupa Alah siap lupa Ya gitulah Tolong lah ya Tapi terhibur Yaudah Nextnya Nextnya ada ibu-ibu Di kekaren diners Terus ada respon dari Mbak Mbak Writers Judes Kacamata of the Tashya Play Si tutup Si tutup ya Gak ada Gak ngerima ibu-ibu Facebook Gak ada Eh kita bukan ibu-ibu Facebook lah Enak aja Gak ngerima ibu-ibu Facebook gitu Ini bukan ibu-ibu Facebook Anjir Tashya Ini kan namanya Tashya ya Kalau aku nonton di kontennya Taulani TV Ini tuh mereka ini ibu-ibu WA Oh iya Yang dikit-dikit Akhir jaman Akhir jaman Akhir jaman Mungkin ya Karena dilihat nadanya Langsung ngegas disini nih Padahal mah Yaudah nikmatin aja Ketawa aja klarifikasi Eh kita bukan ibu-ibu Facebook loh Wah ini bahaya nih Alamat sampai dalam Berantem nih Ong di Di roasting tipis aja Ini Eh kita bukan ibu-ibu Facebook lah Masuk klarifikasi ya Sama ini Aku mau nambahin Kemarin kan ada Aku kan suka sama Erika Carlina Ada bikin konten disini Nah terus ada salah satu itu Dia kayak ngomong Yang waktu itu viral Yang dia ngobok-ngobok minum itu loh Yang kita juga gak setuju Itu ya gak boleh Kayak gitu Padahal katanya Sebenernya tuh Itu minuman udah gak diminum Jadi kayak misalnya nih Aku customer memang pelayannya gitu ya Nah kita tuh kayak ngobrol Minum bareng gitu Terus kayak kita Oh kita bikin gimmick Begin ya ini kan udah gak diminum nih Dividioin Dikobok Cuman namanya media sosial Nyampenya beda Kedistorsi Berarti ya Jadi nyampenya beda gitu Terus yang satu lagi Yang adu mekanik tuh siapa? Ya si ini Indira ya? Indira Itu katanya waktu grand opening Jadi udah ada list yang diundang Dia tidak diundang Dia gak diundang Dia gak diundang Terus tiba begitu Oh indiranya yang ini Iya Jadi dia gak diundang Bukan dalam list undangan Iya bener juga Waktu itu kan Karena openingnya tanggal segini Ini kemungkinan yang diundang Adalah yang untuk mempromosikan Dia gak mau diundang Orang mah gak diundang Yaudah Tunggu sudah datang Iya jadinya begitulah Jadi kayak orang-orang Salah kaprah Karena Beredar yang kayak gitu Padahal Padahal mah sebenernya Enggak gitu Sekarang kita ke next-nya Next Jadi agak hot nih Agak hot nih kabarnya Karena yang Ininya Hotman Gak gitu dong Hotman 911 dimintai pertolongan Oleh seorang wanita Yang dituduh mencuri KTP Wow Kok bisa Kayak gimana videonya Check 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 Wanitanya diboking oleh seorang pria Setelah selesai pria ini Tidak membayar Dan malah meminjam KTP Menjamin kan Menjamin KTP Setelah viral di podcast Uyakuya Pria itu pun malah menuduh Wanita tersebut Bisa Begini Gak pegade KTP Bisa gitu Kayak Anjir sumpah Kayak zaman dulu banget Makan ke restoran Bayarnya kurang Nih saya gadain KTP dulu Nanti saya pulang lagi Ya oke Gitu Kalau Ewi-ewi loh Nyoh Dia berarti Lagi open OBE gitu Lagi open OBE Begitu Enggak Gimana ya Kan Aduh Tuhan Itu maksudnya Itu gak Gak mau modal gak sih Harusnya udah tau Kalau emangnya oke gitu Ada bayar Ada deal-dealan di awal Gitu kan Dia berarti kan Point OBE-nya gini Dia tau nih Uangku gak ada nih Ah Langgung Ah gitu Oke Mana pak Duh dek Gak bawa uang Case gitu Ayo udah debit Wah Mponnya Mbanknya rusak Bermasalah Ujungnya gade KTP Gimana sih Anjir kok bisa Oh iya Gade KTP Kok bisa gitu Kalau kayak gitu mama mau jadi agen KTP aja gitu Gimana tuh Cegi Cegi Bibo Play Barusan seorang wanita Ketakutan Menghubungi Hotman melalui WA Katanya ada seseorang Mengancam dia Mencuri KTP Saya tidak perlu jelaskan siapa yang mengancam dia Dia juga sendiri gak tau Karena dia pakai nomor baru Tapi awalnya bermula Sebagaimana dia sudah Ungkapkan di Podcastnya Uya Kuya Dia dibuking oleh seorang cowok Untuk ngamar Dan setelah Selesai Setelah dia Melayani Uang bayarannya Tidak dibayar dengan alasan Saldo cowok itu Gak cukup Dan sebagai jaminannya Katanya dikasih KTP Dan yang dialami ini Sudah diuraikan oleh Cewek ini Di podcastnya Uya Kuya Agar kalian nonton Setelah viral Berita tersebut Kemudian ada tiba-tiba Seseorang menuduh dia Mencuri KTP Artinya bukan menyerahkan Sukarela Sekarang dia Menghubungi Hotman Sebagai Hotman 911 Untuk perlindungan hukum Jadi Membooking cewek Dan sebagai bayarannya Dengan KTP Jaminan KTP Model terbaru Sekarang ini Untuk Kebenarannya Langsung hubungi cewek itu Dan Mudah-mudahan dia akan datang Hari Sabtu ke Kopijoni Sesudah saya pulang dari Bali Nonton podcast Uya Kuya Benar-benar Berita yang sangat Kalau itu benar ya Kalau itu benar Berita yang sangat Menjijikan itu ya Membagongkan harusnya Tapi Kok bisa Dan aku Aku gak habis pikir kok Ya Ma Gimana ya Ya mungkin Poin ofisi ceweknya ya Karena udah beres gitu kan Ya mau gak mau Gimana daripada Gak ada pegangan apa-apa Terus Begitu saja Enak aja Gak bayar Gitu kan Ya benar sih Kalau misalnya KTP kan Setidaknya disitu ada Apa sih namanya Alamat gitu ya Ya apapun itu Pokoknya itu kan Benda yang bisa di Gini kan Tapi ya Siapa sih cowoknya Siapa tuh Meluncur Pekacara R Begituan di hotel Gak bayar Malah ninggalin R lagi nih Bukan Riki Abdurrahman R lagi Bukan Rian Fadillah Rian Dono Cegi Cegi Bipa Play Ya dia ada janjian Sama dia Ketemuan Janjian ketemuan Sama dia di Hotel gitu Kita gak perlu sebut Pasti Tau kan Nyo Biar lebih Afdol Karena disini Tidak ada Dia menunjukkan KTP Ya Kita meluncur ke Yusufnya Woyakuya Cus Yusufnya Woyakuya Ini dari menit Segini kita cek Cegi Cegi Bipa Play Mending Mending Kayak yang lagi Waktu itu sempet viral Di Tiktok Di aplikasi Ijo gitu Mbak berapa 300 ya Adanya saya 150 Saya tambah beras Sekilo ya Gitu kan Yaudah deh Gak apa-apa Maksudnya gini Poinnya Kalau memang Lu gak ada Uang Gitu ya Fair-fairan aja Ngobrol Jangan kayak Tadi kalau kita Meluncur ke Back to the basic Disini Dia bilang After itu kan Dia bilang Kamu nanti saya Apartemen Perbulannya berapa ya Si ceweknya kan Ya Gue gak mau muluk-muluk Ini dulu aja Beresin nih Yang barusan kita Wawahi Wahau Gitu Endingnya Disipin KTP Sumpah baru Bayar KTP Gitu kan Gade KTP Gimana sih ini Cuman tadi Yang mungkin Satu People Bisa mendebak Sendirilah ya Kita gak perlu Pengacara Inisialnya R Terus tadi Sempat ada Dia bilang Sudah habis Banyak Berkonflik Sama Hotman Paris Dari Sumatera Mana katanya tadi Ya pokoknya Sumatera Berkonflik Sama Hotman Paris Ya bisa dinilai Sendirilah Kita tidak perlu Sebutkan Silahkan Di komen-komen aja Biar lebih enak Gitu gak bisa dipotong Kan kalau kolom komen Gak dipotong-potong Repos Habisnya Yes Meluncur ke Seteng Super Super Terus Luncur Cus Yoh Sikat Terima kasih kepada Para Sultan Santu Yang sudah memberikan Supertanks kepada kita Berdua Dan juga memberikan Ruang pada Santu People Yang lain Untuk berkomen-komen Bertisam-tisam Bersilaturahmi Dan juga menyampaikan Aspirasinya Terima kasih Langsung yang pertama adalah Alvia Agatha Vienna Be Prilly Queen Hoam Nyomang aku ketiduran Nungguinnya Yuk kemarin kita malem banget Tuh kan apa yang kubilang Dia itu bukan niat Bantu warga sekitarnya Tapi buat keuntungan dirinya sendiri Hadeh Miris banget sih Generasi muda sekarang Kenapa jadi begini sih Nyomang Kemarin ada bocil di Makassar Yang buktiin Kortu dia bisa nyari uang Dengan Mate nih Anak Ewong Yaitu aku gak berani banget Gak berani banget Yang mau jual organ Aku gak berani Sekarang nih Dajjal manfaatin orang tua Buat senang-senang sendiri Cari uang itu boleh Gak ada yang larang Tapi Dengan cara yang bener Betul Itu orang tua loh Yang daya tahan tubuhnya Udah beda sama kita yang masih muda Terlepas orang yang suka rela Atau terpaksa Ya wajar Jika banyak yang hate Daripada yang ngedukung Karena mereka yang nge-hate Adalah orang-orang yang menghormati Dan menyayangi orang tua Termasuk aku Seingatku Dari kita kecil Udah diajarin Sopan santun Dan ada beradab Si Kepada yang lebih tua Ataupun yang lebih muda Tapi kenapa Masih banyak orang-orang Dajjal Katanya Yang masih bangun Mengodiramain tongkrongannya Maaf atas keterlambatan Buka kedai kopinya Mantap Next ya Abdurrahman Siap Ramain tongkrongan Nice Fatur Janul Salam dari Fatur Jamul Bubuhan Banjarmasi Salam balik Dari Jakarta Barat Pak Ujang ngerimis Serius ini 10 menit yang lalu Adujukis Aku nunggu ini Oh gaman Kalau harus ke channelnya Aldi Tahert Aku jadi warga Best pokoknya Kalau Bang Hotman Kasih pencerahan hukum Apalagi disertai analogi Yang bisa diterima Kalau sehat Yes Itu dia Elia Dwi Dwi Irani Numpang komen Kaosnya keren Biasanya saya tidak pernah komen Anteng Nyimak kali ini Terusik karena kaosnya keren Kemarin Bisa menyelamatkan karyawan alfabet Yang Sengsormu Ah anjing Bullshit lah Tentu bocah Dia Dia mah emang sengaja bikin konten ini Lihat aja dia bikin Fasilitasnya Ada kolam Dikasih atap Jinding triplek Tiap dikasih tau Reaksi mukanya Pendidjipak Kata gitu Kalau tiap dikasih tau Udah Jangan dikasih ampun Kalau terus nyomong Percuma di gif juga Nggak akan kayak Banyak gaya Masih bocada Jadi mafia blok Adil Tahir top Tuh katanya tuh Tuan Nugroho Terima kasih Mbak Alvia Agatav Yana Biprili Queen Atas supportnya untuk nyomong Sehat selalu buat Mbak Alvia Agatav Yana Biprili Queen Nyomong dan para rakyat Radio Santi People Sukses terus deh Buat Bang John LBF Udah Itu aja Salam dari Jakarta Selatan Mantap Tuan Nugroho Bani Adam Di Hongkong Ada kang parkir nggak Oh nanya ke ini ya Nanya ke Alvia Ada Elsa Septia Septia Sani Buat semuanya Sehat selalu aja lah Biar bisa terus pantengin Tadi yang santui Dan menghadapi Kehuru hadaan yang ada Makin lama makin panas Buat nyomong Sehat selalu Dan buat Alvia Lancar selalu rejekinya Biar rancar terus Sawerannya Terima kasih buat Tongkrongannya Selamat ngopi Neksi dari netizen Lagu Aldi Tahir Bisa nih Buat bangunin sahur Bp.p.w. 60 hari lagi guys 60 hari lagi ya Semoga nyomong Mbak Alvia Mbak Agata Mbak Fianna B Dan Mbak Gak dong Itu ya seorang Dipanjangkan umur Nampaknya seru nih Nyo kalau Bulan puasa Kita live stream sahur Mamang kerja Nyonya live stream Iya Mamang kan kerja tuh Ngurusin sahur terasuju Sambil melek-melekkan aja Bener-bener seru Nesnya ada deh Hadir nyomong Cie kompakan bajunya keren Alhamdulillah Mbak Alvia Bisa mikir waras Terima kerjaan Bang John Terharu aku Mbak Alva Jadi kok Alvia Mbak Alva The real billionaire mah Bang John Buat si Sultan Mampus Lu mau diperkarakan Polisikan aja bang Kok berasa jadi pahlawan Pula padahal cuma Ngemis online Kesel aku tuh Sabar Salam S4 Buat nyomong dan ke Alvi Sehat sukses Sehat selalu Apa gimana sih Ya itu lah Lupa Nextnya safety ya Nita Makin riwayat ya Aduh jadi pusing liatnya Masalah jadi tambah kemana-mana Semoga cepat selesai masalahnya Iya cepat selesai Ganti masalah baru gitu Biar gak bosen gitu Nextnya of the studio people Roreko E.K.com Roreko E.K.com New Studio Hai Pak Ferry Di sensor E nya jadi 3 Abis dilaporin Minta maaf Abis FF di viralin Nama aplikasi Sadar gak sih lu Minta maaf itu ke orangnya Bukan ke depan kamera Eh abis pilihan Ngelaporin orang Kayaknya sekarang Kantor polisi Adalah tempat FYP orang deh Jangan sampai ganti SOP ya Pak Paul Mending sebelum terima laporan Pak polisi yang Pak polisi itu Yang suka lapor Dites dulu Anjir narkoboy deh Kalian aja kali S4 Mbak Alvia dan Nyomang Amin Ajeng Gini Ayu Gini Ayu Baru kali ini Denger lagu Aldita Her Begitu enak didengar Duh candu banget sih Nyomang bikin Tiap malem Nungguin di kau berdua Kalian ke dukun mana Bikin candu gini Jangan-jangan Kedukun yang lagi Pindah profesi Jadi penyanyi WKW Canda Nyomang Sekarang pindah profesi lagi Jadi pengambil berkat Mantap Terima kasih yang sudah Candu Next ya Neng Yati Absen doang Nyomang Sehat-sehat buat semuanya Tampaknya Neng Yati sudah Kayak udah kehabisan kata-kata Kata-kata ya Melihat emosi ini Sabar Neng Yati Sabar Nunggu jam 12 malem Belum ada notif juga Ngantuk juga ditahan Kalau nonton pagi Nggak update dong Nggak seru Emang di kepalaku Terniang-ngiang Terus suara Awawa Nyetir pun Nggak konsen Karena suara Awawa Dan saya dikatain ODGJ Senyum-senyum sendiri Karena terbayang Awawa Mungkin ini karena Yang ngatain Mirip Shrek Tapi udah emang Bener mirip Apa sih Anjir Anita Tia Nyomang santu people Halo ke Alvia I love you Sehat-sehat ya Ngo nyomang Memang setahu aku Perjuangan banget Masuk Alphamart itu Oh ya ini Kemarin sepupu aku Trainingnya dua minggu Di kota berbeda Terus dikasih Pertanyaan-pertanyaan gitu Sekitar 500 soal Halas ya boy Jadi sebelum kerja Tante aku kemarin tuh Harus ngeluarin dana Buat kos Sama buat sehari-hari Kayak makan dan sebagainya Itu pun belum tentu diterima Oh Boncos dimodal dong Kalau nggak diterima ya Mungkin disitu sedihnya ya Iya Sesudah itu diterima Sesudah diterima pun Harus mempikirkan ongkos Dan sebagainya Sebulan ke depan Jadi tante aku Gali lubang Tutup lubang deh Maaf pak Manager mikir kesitu Nggak sih Nggak semua orang itu Mampu pak Banyak yang harus berjuang dulu Memang Managernya mungkin Tajir ini Tajir turunan gitu Jadi dia nggak ngerti Susahnya nyari duit Susahnya ngerintis Manager blok gitu Reval Next ya Bulak-balik Cek beranda Dari jam 10 sampai 12 Kok nggak nongol juga Aku pikir mungkin Nyomang lelah Eh Tahunya musuh juga Dan nggak sia-sia juga Ternyata ada yang menarik Konflik antara Bang Hotman Sama Sunan Kalijaga Dan kabar terbaru Bang Sunan mengkonfirmasi Kalau Bang Densu sudah Klarifikasi via telpon Dan mau meminta maaf Jadi makin seru nih Awalnya nggak tertarik Sama kasusnya ini Tapi Bang Hotman Dan Bang Sunan Kalijaga Jadi penasaran Endingnya gimana Iya Karena dua-duanya Nama besar juga gitu ya Kan seru nih Kita tunggu aja kelanjutan ya Yes Next ya Barberbor Nyomang kasih ide dong Buat gue Buat konten yang bisa bikin Bang John marah Biar gue diajak kerja sama Aduh Jangan kayak gitu dong Jangan gitu dong Kalau nggak lo komen-komen aja Kalau nggak salah Aku pernah ngeliat kontennya Bang John Yang ada netizen Yang konsisten komen Minta kerjaan di komen Minta di kerjaan Akhirnya ditarik juga Langsung di hari itu juga kan Iya Kalau nggak salah ya Ampak Ada-ada Aku lihat juga kemarin Next ya ada Sasuke Uchiha Gak gitu dong Sasuke 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 Uchiha Sasuke Kalau mau lawan singa Ya pakai singa Yo Irvan Nesha Agak miris ketika Pengemis online Mengatas namakan konten Kreator Iya anjir Jadi turun Nama konten kreator Mending kita baca Tukang son hajatan Pagi nyomangku Mahadama Saya Aku yang sikatnya Saya mau komen apa ya Udah pusing gak katanya Nontonnya Itu si sultan sebor-sebor Siram-siram Tengil banget Katanya itu udah dikasih enak ya Malah nggak mau Udah aja terima Tawaran Bang John Katanya itu kan Kalau Si tukang son ini jadi sultan Pasti Sujud syukur Satu sekali Lah ini mikirnya kan Malah pusing mikirnya Ini mikirinnya Alhamdulillah Mbak Citra Katarina di perusahaan Oh Mbak Citra Keterima di perusahaan Bang John Nah gitu Jadi orang tuh Kayak Eh jangan kayak sultan sebor gitu Dikasih kesempatan Malah tengil gitu Minta 200 juta Dengan cengar-cengar lagi kan Hei Aldi Tahir Gue ngakak sumpah Katanya Maya Ya Hati-hati Aldi Tahir Takut disomasi Terus Mang Mau nanya Kalau Saya udah gabung Kalau Abi tos gabung Ke Naon Si Super Tanksnya Pokoknya Oh Tapi Tekos ke Alvia Ayat tanda biru Bayalah Tidak penting Mas selalu Terus Mang Mau nanya nih Kalau Udah gabung ke Super Tanks Katanya itu kan Pokoknya itu namanya itu kan Tapi gak ada tanda biru Kayak ke Alvia Gitu kan Gak apa-apalah Yang penting selalu hadir Apa gimana Aku bingung nih Itu kalau tanda biru itu Istilahnya kayak Nyawer Ngasih kita Gitu Jadi Kalau misalnya Belum Eh misalnya Kalau gak bisa Juga gak apa-apa Gitu Komen aja di bawahnya Kan tetap dibacain Ke Fathia Alvi SB Nginguk Tuka Alvi Makasih banget Memberikan luang Kepada penduduk Santu People Untuk komen Dan cuap-cuap pria HP habis rusak Mang Karena kontaminasi virus Ijo Lato Dan Njif Muna Mister Jumanji Kalau gak salah Ini film hewan-hewan Yang nyemang Ada Jumadi Buat Mak Markona Markona formalinnya Oji Ya moga aja Aja nyadar Kalau dalam kasus ini Dia salah kamar Mang Tapi kalau tetap ngotot Ya biarin aja Ntar kan bisa masuk Sekamar lagi Amar Oji Lato Pake baju orange Apa itu Emang yang ditunggu Mak Markona ya Mang Mikir sambil ngupil Macak Firdaus Oh kayak kemarin Firdaus Begini-begini Ya tunyomang Tetap salam S4 aja Sehat Semangat Sukses selalu Ini ada Kayak Fatila Pencipta S4 Lali Aku lali Neksyacandra Gotama Wow Mbak Citra Mau kerja sama Bang John Bukan Johnny John Kerja yang rajin ya mbak Feri rawan yang mewek Kenapa pake malu sih Siapa suruh pake di upload sih Gitu bilang aja Mau exposure juga lah Hayah Mau simpen energi Tuk besok malem Ngider Nyari angpau Jadi es mochi Sabar Sabar Kita jadi nyomang Sumpah di perut Di perutnya udah dibuang Sampah udah di perutnya Udah dibuang Lom nyonyo Udah Udah Berake Bau bundajal Kok ceritanya mirip sama Misai nyokap Shinchan sih Susah berak gitu Maksudnya apa gimana sih Aku gak ngerti Gak gak tau Pokoknya emang kalo lagi mau dapet Emang suka susah berak Susah berak Sekalinya keluar Sekalinya keluar Uuu Bau dajal ya Mamang juga kadang suka berak Gak berak Begitu berak Bers Bau sekamar Nextnya cahaya bulan bintang Makasih Tete Alvia Sunan Kalijaga dulu Pas kasus Pak Dodi Pas gak beres Langsung mundur Pro ke kumur Pak Faisal Iya ini aku bilangnya Kelakuan orang-orang di tiktok Yang viral Tapi wadidaw Buat intermezzo Mang Video Fajar sama Pak Eko Kocak ngakak Nonton videonya Pas 1 menit Muncul komennya Pas bangun tidur lagi Salam sehat Buat santu people Iya lupa aku Padahal ada tuh yang Tebak-tebakan gitu Kalau gak salah Wucu tuh Nextnya ada dari Mas Bae Guys ramein Mang coba tebak Apakah nanti si paling manager Akan klarifikasi Enggak sih di akun Minimarketnya Klarifikasinya via text Iya Tadi kita mau ngangkat Cuman Malah dari Ini ya Pihak alfanya yang minta maaf ya Iya bukan manajernya Manajernya meblok gitu kan Saya selalu untuk nyomang Semoga tambah sukses Dan terus bisa menghibur Kita warga satwi Amin Andika Pandu NR Lord Hortman sudah bersabda Akan mendamaikan dunia Yongs Lotus Yuda Nyanyi naon Arisha Sitaher Nyanyi apa Sitaher Lagu Aldi buat Ferry Makin menangis Ketanya Nyomang dan Nyonyo Mamang dan Nyonyo dong Kayaknya menikmati banget Saat Aldi lagi nyanyi Dan meresapi Sampai ke hati Gatuh Lubuk terdalam Tuh senyum-senyum kan Lubuk hati paling dalam Lagunya Aldi Mabada Bes Nextnya ada dari R Rakyindut Assalamualaikum Nyomang Besok saya mau melamar Di Alphamartah Biar dibully Terus diajak kerja Sama Bang John Mas bully ade dong Serius siklusnya Begitu siklusnya Last of the last Belum Nextnya ada dari Christy Georgie Adeknya Kevin Akhirnya bisa nyamper Nyomang Pake akun ade Soalnya Youtubeku yang Pro bukan original Makasih Kevin Makasih Kevin Ini Kevin Kristonya nih Himbrung disini Selamat pagi Semangat beraktifitas Nyomang dan Santu People Semua yang Oles Inhere Hari ini sambil Masak Nyomang Wah berita gembira Si Citra langsung dibantu Bang John LBF Salut deh jadinya Ya semoga aku ke depannya Juga dikasih jalan Yang baik Seperti Tiko dan Citra Sekarang ini Cuma bisa bersyukur Dan ikhlas Atas apa yang Tuhan Berikan Ibu harta yang berharga Tak menilai di dunia ini Karena selalu ada Pelangi setelah hujan That's right Nyomang Mau berkata kasar Pakai bahasa Putusibau Pas ada berita Wadidaw Tapi takut Nyomang Gak bisa translate-nya Tidak bisa Tidak bisa kita Tisam dari mamanya Salam balik Salam balik buat mamanya Kevin Lekas sehat kembali Dan thank you Buat Kevin yang udah Ngebajak akun adeknya It's okay no problem Next ya dari Yoomy Yoomy Lovers Permisi ngisi Sultana Santuy Barusan dengerin Penjelasan pak polis Di channel Om yang gak ada Rambutnya itu Tentang remaja 14 Membunuh untuk Dijual organnya Cuman karena Terinspirasi dari Dark web Ini era Extraordinari Wadidaw Kegejalan-kejenjalan Orang-orang Sudah luar biasa Seringat brain generation Atau generasi otak menyusu Sudah gak bisa Cuma diketawain Beberapa tahun lagi Mereka akan mendominasi Semesta ini Bayangkan orang-orang Kayak Roji Ibunya N.R Fido Soiwobo Yeshi Yeshi dan seterusnya Para Wadidup itu Yang waras Dipaksa mengingat Mengingat Ke alam lain Karena di saat itu Yang normal Udah abnormal Di saat kaum Wadidaw sudah memimpin dunia Sulit sekali Itu Maya Mendominasi Maksudnya Terima kasih kepada Para Sultan Santuy Pada waktu ini Sama Kevin Rakindut Sama Alvi Agata Terima kasih Suka menyawir Kita berdua Dan juga memberikan Ruang kepada Santuy People yang lain Dan juga terima kasih Kepada para Santuy People Sudah menonton Lanjut tinggal yang seperti biasa Yungs Nyonya dan Mamang Dua topi mengkok Cabut dulu Dan ciao Nanti ke live ya Live TikTok Ditunggu Ditunggu